Halo guys kembali bersama gue di channel Huildimekun Hari ini gue bakal mesen anime lagi menjadi anime default gue di musim spring 2003 adalah isekai wa smartphone Jadi ya di resmaren ya bisa dibilang si Toya gitu kan mendapatkan ya bebelnya gitu kan Yang dimana itu menjadi impiannya gitu kan Dan salah satunya adalah mendapatkan Metal Gear Ya Metal Gear bener ya pokoknya semacam robot lah gitu kan yang sama ini yang hincir gitu kan Nah makanya disini pastinya dengan ritual ya kan yang pastinya ditemukan oleh Bebelon gitu kan Dan uniknya gitu kan di episode semarin dimana adiknya Yumina ini pengen dinikahin gitu kan You know karena memang karena bapaknya bilang kalau adiknya ini dinikahkan sama orang yang sebenarnya itu dia tidak suka atau dia tidak kenal juga gitu kan Dan itu terkenal sebagai orang yang pedo makanya ini penasaran sih apakah di episode ini Toya bakal mengatasinya gitu Dan ya udah tidak perlu menunggu berapa lagi langsung aja ke episode 8 dari isekai wa smartphone Let's go ya sorry men gue agak tepat gitu kan ngereaknya Ya walaupun berapa jam doang sih Let's go Hmm Oh ini Ya 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 Yeah Oke Eh Ibunya sakit Oke Oke Iya benar sih Oh Iya benar-benar Benar sih benar-benar Make sense Make sense Make sense Oke Menarik Ya itu juga Cara yang Apa Bijak juga Dari bokapnya gitu kan Ya karena itu men Karena anak kecil Jadi makanya kan Harapannya Si raja ini kan Biar Gak ada yang bantah Masalah dia gitu kan Sorry men Aduh Sorry men Penasaran Emangnya tuh Apakah ternyata Adalah bagian dari Waifu yang mereka Gitu kan Itu istrinya Toya Ya gue gak tau sih Aku penasaran sih Ternyata hai 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 oke Hai dua pangeran dan calon istri kecil oh sway ya selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih. ya ya let's go let's go udah punya sikap punya prinsip untuk mengalahkan darah menterinya so easy men ya so easy men di coba dia nice please so bad yeah ya betul ya bener sih tapi gak bisa ya ya bener oke iya kucing kucing lucu banget kenapa ada yuk lalu punya feeling hmm 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 masuk gizy banget ya linup disitu ngoping aja yang penting mendengar terus kasih rencana gitu oh ini jadi bahan sih ya ini jadi bahan sih iya iya bener nih iya iya bener iya 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 i Oke, paling ke itu Nani Itu ke, tadi bisek-bisek ke bapaknya tadi Bapaknya si siapa? Si Yumina tadi Ya, bapak biswe lah ya Oke Oke Let's go Let's go Let's go Let's go Gue yakin pasti tidak happy dan ingin membunuh pasti yakin gue depan-depan muka gitu Let's go Dia ist truh, ya kan? ketahuan let's go let's go ok, 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 ini bos-bos ini ok, ini bos ingat malu sih anak kita dalam diraja emang bedong yang hadal selingkuh iya, ini selingkuh iya, ini selingkuh ini selingkuh, ini asik asik-asik iya itu yang pertama itu yang pertama yang kedua apa betul iya, bener dasaran gue let's go let's go mengenak oh gugul gua pikir kenen anjir let's go ya dia mau jatuh kan gak kena gak kena kan iya 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 nice frame giri ya oh you mean oh iya berarti sah dong udah sah dong udah sah dong udah sah dong boleh dong boleh dong udah sah dong nangis iya bener yes hanya itu that's right oh no jangan nangis come on oh iya bener make sense ya ini ya ini menggulingkan niat jahat menteri perdana gitu kan eh menteri perdana perdana menteri kan yang ingin mendapatkan statusnya sebagai raja dan semua itu udah beres dan cloud di apa namanya di jatuhkan sebagai warisan selanjutnya jadi raja semua berkat semua berkat toya punya ide brilian pokoknya apa apa aja semua dilakukan dengan toya sangat mudah easy banget terima kasih terima kasih Oh ya gue bilang sila-silah keluarga yang begini tuh bikin ngeselin emang Bikin ngeselin Kalian kan istri keduanya kan ngeselin gitu Sedangkan istri pertamanya tuh ditaruh di tempat lain gitu kan Jadi seolah-olah ya Pangeran Kot ini bener-bener dikucilkan gitu kan Termasuk ibunya gitu Emang sila-silah keluarga begini bikin ngeselin sebenarnya sih Tapi ya itu bagian terserunya dari sebuah cerita kecil yang terjadi pada drama-drama kerajaan sih Dan itu emang sangat bisa diterima gitu Karena emang ngeselin aja sih Tapi itu, itu bumbu dari anime ini gitu Itu saja dari gue Dan abis ini gue langsung ke isi level karena udah jam 11 Jadi yaudah jangan lupa subscribe di komentar kira-kira anime spring Atau konten anime summer apa yang kalian harus gue bahas Karena gue masih buta banget dan gue pengen banget Dan temen-temen kasih saran kira-kira anime summer apa Yang kalian ingin notice langsung aja Komen di video ini, oke? Dan jangan lupa like kalau suka Kalau harus tinggal di-sank saja dengan cerita dikasih Agar dutupi dari gue Dan sampai jumpa lagi di resmi gue Selamat juta dan bye! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati!